Intro Meskipun literasi investasi secara umum mengalami peningkatan, namun literasi pasar modal masih perlu untuk terus didorong karena merupakan sektor yang terendah dibandingkan sektor investasi lainnya. Intro Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan pada 2016, indeks literasi keuangan sebesar 29,66% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82%. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei yang sama pada 2013, yaitu indeks literasi keuangan 21,84% dan indeks inklusi keuangan 59,74%. Dalam survei terbaru tersebut, sektor pasar modal berada di posisi terendah yaitu 4,4% dan 1,3%. Kendati data terakhir menunjukkan angka literasi investasi sektor pasar modal paling rendah jurubicara Otoritas Jasa Keuangan Sekar Putih Jarot kepada media mengatakan, sejauh ini dampak dari upaya mendorong literasi investasi sudah mulai terasa. Pemahaman masyarakat seputar literasi investasi sangat penting untuk terus digencarkan, seiring dengan pentingnya peran investasi dan tabungan masyarakat bagi pembangunan ekonomi. Minat investasi pada ori, saving bond retail, dan sukuk tabungan dirasakan juga bergerak meningkat. Instrumen-instrumen ini merupakan investasi yang terjangkau bagi investor retail untuk memiliki SBN, baik yang syariah maupun konvensional, mulai dari nominal sejuta dan kelipatannya. Di samping itu, peran Bursa Bank Indonesia atau BEI dalam fasilitasi UKM dan rintisan-rintisan atau startup yang potensial menjadi sangat penting sehingga ketersediaan produk-produk investasi di pasar semakin beragam. Berbagi sumber, IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendri Sidarta, yang merupakan Head of Retail Equity Sales PT Trimega Sekuritas Indonesia TPK. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali. Sebenarnya, apa alasan Trimega untuk meluncurkan platform ini? Ya, tentunya alasan Trimega meluncurkan platform ini, karena kita melihat memang saat ini berkaitan dengan literasi keuangan ya, Pak David ya, di mana saya melihat memang dalam beberapa tahun terakhir jumlah investor di pasar modal sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Tetapi memang tingkat literasi keuangan ini masih rendah. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan di kawasan Asia seperti, kita masih kalah tertinggal dibandingkan Malaysia, Singapur, Hongkong ya. Nah, itu sebenarnya saya melihat ada penyebabnya beberapa hal. Bahwa yang pertama adalah tentang kurangnya mungkin edukasi yang free. Artinya begini, ketika investor ini mau belajar lebih dalam tentang pasar modal, investor mungkin datang ke satu seminar saham yang mungkin harganya masih cukup tinggi. Kemudian juga penyebab lainnya kurangnya referensi. Ketika kita belajar soal pasar modal, kita masih belum tahu ke mana kita mesti belajar. Metodenya seperti apa, kepada siapa kita mesti belajar seperti itu. Kemudian juga masih tidak adanya pembelajar yang terus struktur. Tadi sempat saya juga mention bahwa, oke, sudah banyak media-media di Instagram, di Youtube, tapi itu lebih hanya menyentuh permukaannya saja. Jadi, kita tell di sini hadir untuk mengisi gap tersebut, sehingga orang itu bisa belajar investasi pasar modal secara menyeluruh dan secara mendalam. Seperti itu. Baik, ini sasarannya juga kalangan dari milinya tidak? Ya, tentunya ini terbuka untuk semua orang bahwa mulai dari kalangan mahasiswa, calon investor maupun juga investor. Sehingga mulai dari yang tingkat level beginner sampai tingkat advance ini ada di sini. Seperti itu. Baik, ada kontennya juga ada pengelompokan-pelompokan. Ini untuk pemula awal. Ketika masuk kepada perform ini, saya tinggal pilih nih. Saya mau mulai dari mana dulu? Ya, jadi memang tentunya investor bisa bebas memilih konten yang ada di sini. Dan tentunya kita harapkan ketika investor masuk ke platform ini, mungkin investor bisa sign up. Mungkin simple saja, cukup daftar nama dan email. Kemudian mereka bisa kita rancang supaya oke, ketika mereka lagi mau belajar sesuatu, contoh, mereka mau belajar tentang video analisa teknikal. Setelah itu, mereka selesai belajar ini, mereka bisa ada video-video analisa teknikal yang lain seperti itu. Tapi kalaupun mereka tidak mau, ya tetap kita bisa akses semuanya secara free. Baik. Yang menarik adalah Pak Hendry dalam pengelolaan konten, ini berinvestasi di pasar modal, investinya dengan angka-angka, agak sedikit rumit. Ada nggak pengelolaan dari sisi konten, selain dari akses tadi yang mudah dilakukan oleh para investor, terutama untuk millennial, dari sisi konten juga dikemas dengan ringan tidak ini? Ya, kita mencoba juga mengemas ini dengan bahasa, sehari-hari bahasa yang mudah dimengerti ya, Pak David ya. Karena kita menyandari juga bahwa investasi di pasar modal ini seharusnya bisa lebih dimengerti ya, ketika kita buat konten-konten yang juga ringan. Jadi artinya kita menggunakan bahasa yang sehari-hari, kemudian juga kita menggunakan dengan ilustrasi, visual, dengan diagram. Sehingga kita ngomong contoh di konten yang basic learning, itu bisa lebih mudah dipahami. Kita ambil contoh lagi, misalnya kita shoot satu CEO sedang bercerita tentang pabriknya, kita shoot lokasi pabriknya. Nah, kan berapa banyak dari kita investor saham, punya sahamnya tapi nggak pernah lihat pabriknya itu seperti apa. Nah, itu kita membuat seperti itu sehingga orang itu bisa lebih mudah mengerti. Baik. Sebenarnya, apa target dari termegaringan peluncuran dari platform ini? Ya. Di luar dari sisi memberikan edukasi ya kepada para investor ataupun kepada calon investor? Ya. Tentunya target kami adalah pembelajaran ya, bahwa orang itu untuk mengerti investasi di pasar modal, mereka perlu paham terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan investasi. Makanya kami melihat perlunya akses belajar. Ketika mereka sudah punya akses belajar yang baik, mereka sudah mengerti secara mendalam tentang investasi, ya barulah mereka akan mulai tertarik dalam berinvestasi. Dan kita harapkan itu bisa menjadi milestone yang baru. Seperti itu. Jadi target kami kurang lebih mungkin di tahun depan kami mencoba untuk mentargetkan 300 ribu orang yang untuk mengakses video ini. Baik, Pak. Pak Hendry, ini masih dalam bentuk desktop atau sudah dalam bentuk aplikasi yang bisa diakses di telepon seluler? Ya. Saat ini memang masih dalam bentuk website. Tentunya ke depan kami akan hadir dalam bentuk dua-duanya. Tel ya bisa lewat website dan bisa lewat aplikasi. Tapi sekarang kenapa lewat website ya? Supaya lebih mudah diakses. Kita bisa akses di handphone, kita bisa akses di komputer rumah ataupun kantor. Tapi nanti ke depan saya optimis juga di tahun depan. Awal tahun depan kita bisa akses juga lewat aplikasi di Android maupun iOS juga. Baik. Sebelum diluncurkan tentunya Terimegah juga melakukan beberapa rasyon mungkin sosialisasi. Tanggapan dari para investor seperti apa? Ya. Paling tidak di ruang lingkup investornya Terimegah ini? Ya. Saya banyak mendapatkan feedback juga dari para calon investor maupun investor. Ya tentunya mereka happy sekali ya dengan ada platform learning ini yang bisa diakses secara gratis ya di www.tell.co.id. Ya sehingga mereka bisa mendapatkan satu pembelajaran yang mendalam dan juga bisa berbagai macam. Mereka bisa belajar tentang saham, reksadana, obligasi maupun juga makroekonomi seperti itu. Baik, kita masih punya satu semen lagi Pak Hendry di semen terakhir. Nanti kita akan coba bahas terkait juga dengan literasi investasi di pasar modal yang masih cukup rundah. Kita akan jadi kembali terlebih dahulu. Dan mau bersatu bersama kami. Marka Rifi akan segera kembali sesaat lagi.